Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semua Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu ya Seneng banget rasanya hari ini ibu bisa berjumpa lagi dengan kalian Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa dipersilakan Selesai Ayo anak-anak hari ini tentu saja kita akan belajar seni budaya lagi nih Khususnya seni tari Dengan materi bab 6 yaitu tentang iringan tari Nah, pada bab kali ini kita akan mempelajari Jenis-jenis iringan tari dan fungsi iringan tari Setelah mempelajari bab kali ini Ibu harap anak-anak mampu Mengidentifikasi unsur pendukung tari tradisional Mengidentifikasi karakteristik musik iringan Tari tradisional Membedakan musik iringan tari daerah setempat dengan daerah lain Membedakan fungsi musik iringan pada pertunjukan tari Dan membedakan ketukan pada musik Baik anak-anak langsung saja kita ke materinya Yang pertama kita akan membahas jenis musik iringan Iringan dan gerakan dalam karya tari merupakan dua unsur yang saling mengisi dan membantu Tari akan dapat lebih hidup bila ada iringan musik Begitu pula musik juga akan terlihat lebih menarik apabila disertai dengan gerakan yang mendukung penampilannya Keragaman musik iringan pada dasarnya hanya dibedakan menjadi dua bentuk iringan Yaitu pentatonis dan diatonis Pentatonis merupakan iringan yang bersumber pada alat-alat musik tradisi Sedangkan diatonis adalah bersumber pada alat-alat modern Tapi walaupun begitu seiring berjalannya waktu Kedua jenis notasi musik ini sering berdampingan untuk mengiringi tarian Jadi setiap dalam musik memiliki dua notasi tersebut Iringan tari hampir di semua negara menggunakan kedua notasi iringan tersebut Yang membedakannya hanya alat yang digunakan Perbedaan penggunaan alat akan berdampak pada bunyi yang dihasilkan Perbedaan bunyi ini berakibat pada respon gerak yang ditimbulkan Musik yang digunakan dalam iringan tarian disebut iringan tari Ada beberapa macam bentuk iringan yang digunakan untuk mengiring tarian Ada iringan tarian yang terjadi karena gerakan-gerakan penari itu sendiri Misalnya suara tepukan tangan ke tubuh Ketakan kaki ke lantai Setelah bunyi-bunyian lain yang timbul disebabkan oleh pakaian atau perhiasan yang dikenakan si penari tersebut Musik iringan tari tersebut dinamakan iringan internal Berikut beberapa contoh tarian yang menggunakan iringan internal Yang pertama ada tari saman dengan tepukan tangan ke tubuh dengan selingan nyanyian Yang kedua ada tari bilian dadas dari Kalimantan Tengah Dengan gemercing gelang-gelang logam yang dikenakan oleh si penari Dan yang ketiga pada tari gending Sriwijaya Yaitu jentikan-jentikan kuku logam yang dikenakan oleh penari Kemudian ada tari kecak dari Bali Dan yang terakhir ada tari daerah Papua Yang penari membunyikan tifa sebagai musik sekaligus menarikannya Ada pula iringan tari yang dilakukan oleh orang lain Baik dengan kata-kata, nyanyian, maupun dengan orkestra musik yang lebih lengkap Jadi iringan tari tidak dilakukan oleh penari itu sendiri Akan tetapi dilakukan oleh orang lain Atau dikenal dengan istilah pemusik Nah, iringan tari semacam ini disebut juga dengan iringan tari eksternal Atau iringan tari yang dilakukan oleh orang lain Iringan tari eksternal dapat dilakukan dari nyanyian, kata-kata, pantun, permainan alat-alat musik sederhana Sampai orkestra yang besar Yaitu simfoni Seperangkat gamelan selain drum maupun gamelan pelok Musik tradisi telepong Dan juga iringan-iringan suatra atau musik rekaman Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi musik iringan Pengetahuan tentang iringan tari sangatlah penting Karena dapat membantu, menentukan, dan memilih atau membuat iringan sesuai dengan tema yang diinginkan Iringan dalam tari merupakan satu kesatuan Melalui iringan tari, suasana dapat dibangun Iringan tari juga memberikan irama pada gerak yang dilakukan Pengetahuan tentang iringan tari semakin banyak akan semakin baik Sehingga memiliki banyak pilihan Berikut adalah fungsi musik iringan tari Yuk kita bahas satu persatu Yang pertama sebagai iringan gerakan Untuk menentukan atau menciptakan ketukan Sehingga memudahkan penari untuk menghafalkan gerakan Jadi gerak dan musiknya ini sesuai anak-anak Mungkin kalau anak-anak belum paham apa yang ibu maksud Untuk memudahkan anak-anak memahami yang ibu sampaikan tadi Ibu akan memberi contoh beberapa video berikut Fungsi musik sebagai iringan gerak tari Terima kasih telah menonton! Jadi begitu anak-anak Musik dan tarinya sinkron atau sesuai Seperti video yang anak-anak tonton tadi Kemudian yang kedua adalah Musik sebagai ilustrasi Jadi dengan iringan musik ini Maka penonton bisa merasakan dan membayangkan Bagaimana situasi yang sedang dibawakan oleh penari Berikut contoh videonya Tetapi mengintip dari luar rumah Ternyata Dia melihat keajaiban Keong Mas berubah menjadi perempuan Dan yang terakhir adalah Musik sebagai pembangun suasana Nah biasanya fungsi musik ini Kebanyakan dipakai ketika Pengkaryaan yang tematik dan dramatik Karena membangun suasana ini tadi Difungsikan sebagai memberikan Pesan dramatik dan tidak monoton Sehingga suasana ini ditampilkan Sesuai dengan alur cerita Berikut contoh video musik Sebagai pembangun suasana Nah pada tarian ini Karena alunan musik Suasana berubah menjadi mencekam Terlebih ketika adegan roh seblang Yang masuk ke raga gadis Atau si penari tersebut Ternyata Terlebih ketika adegan roh seblang Pada adegan para penari mengalami kerasukan satu persatu, suasana terasa lebih mencekam dan alunan musik di ringan tersebut juga berperan sangat penting dalam membangun suasana tari. Pada adegan para penari mengalami kerasukan satu persatu, Ibu akan menjadikan kolom komentar sebagai wadah untuk diskusi kita. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tetap bisa belajar seni budaya di rumah secara efektif. Sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita kali ini sampai akhir. Ibu minta maaf jika selama pembelajaran kita hari ini ada salah-salah kata. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, serta marilah kita lestarikan seni dan budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya! Terima kasih sudah menonton!